Intro Berkaitan dengan menggunakan pil haid Oh, pil apa? Iya, pil untuk menunda haid itu Parolema membicarakan hal ini Kalau itu membahayakan wanita Karena sesuatu yang normal kemudian ditahan ya Akan membahayakan tubuh dia Maka jangan Nggak harus antum Atau nggak perlu antum minum pil penunda haid Kalaupun dikatakan nanti sah nggak puasanya Sah, nggak ada masalah Kalau engkau memang nggak datang bulan Berarti puasanya wajib gitu loh Namun berkaitan dengan bahaya Agama kita ini Tidak boleh ada yang membahayakan Dan kita juga nggak boleh membahayakan orang lain Karena biasanya sesuatu yang natural Kemudian dia ditahan Akan membahayakan kepada tubuh orang itu Kecuali kondisinya memang Hajat yang mendesak Seperti orang yang berangkat umroh Orang yang berangkat haji Berbeda dengan Ramadan Kalau Ramadan kan memang udah Kok nggak usah puasa Terus diganti Tapi kalau bicara umroh atau haji Kita itu terikat dengan rombongan jemaah haji Yang mereka pulang Maksudnya tanggal 12 Sedangkan anak ini Tanggal 7 itu mulai haji Biasanya seperti itu Apakah anak perlu minum? Perlu minum ketika itu Karena kondisi yang mendesak Ada pun dalam kondisi yang seperti sekarang ini Anak rasa Anti tidak perlu Minum pil penunda haji Walaupun minum Puasanya sah Nggak ada masalah Tapi usahakan tetap natural Kemudian Ada yang diinginkan Kenapa perempuan itu haid Allah inginkan dia puasa lagi Di waktu lain Untuk menggantikan puasanya Bukankah ketika seorang Meninggalkan puasa di bulan Ramadan Karena haid Dia punya kewajiban menggantinya Di hari-hari yang lain Dan itu berat loh Nggak sama loh Jadi para suami ini Yang nggak punya utang Biasa aja Tapi kalau yang punya utang Allahu Akbar Dia puasa di saat orang lain nggak puasa Dia wajib menggantinya Ini suami makan Anak makan Anak puasa Dan semoga Allah memberikan Pahala sesuai dengan Kelalahanmu Ketika kau berpuasa Mengganti puasamu Hadha Wallahu'alam Assalamualaikum